Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas khusus tentang permasalahan kredifu kalian teman-teman ya Jadi kemarin ada beberapa yang menanyakan saya dan mengalami masalah ya Jadi akun kredifunya itu tiba-tiba terblokir setelah dia melakukan pembayaran Loh kok bisa? Kan aneh ya Dia melakukan pembayaran tapi malah akun kredifunya terblokir Nah jadi seperti ini teman-teman Banyak kasus juga terjadi seperti ini ya Dimana kalian itu akun kredifunya itu kalian gak ngapa-ngapain pun bisa terblokir Sebenarnya masalah ini untuk keamanan akun kredifu kalian teman-teman Jadi aplikasi kredifu itu menilai ada beberapa hal Atau mungkin sesuatu yang berusaha untuk menyusup atau mengakses aplikasi kredifu kalian teman-teman Jadi dari situ mereka mengambil kesimpulan atau mereka bergerak cepat Untuk memblokir terlebih dahulu daripada akun kredifu kalian dibobol dan disalahgunakan oleh orang Karena kejadian pembobolan kredifu itu juga cukup marah ya cukup banyak terjadi ya Saya juga tidak tahu teman-teman apakah ada kebocoran data di kredifu atau enggak Karena contoh saja pengalaman saya kemarin ketika baru saja mendaftar kredifu itu gak lama sudah ada dari nomor Itu sudah ada beberapa penipuan yang berusaha untuk membobol akun saya teman-teman Saya sudah pernah share ya nomor akun pembobolnya di video saya sebelumnya Bahwa dia itu berusaha atau mengaku-ngaku sebagai pihak dari kredifu dan meminta saya untuk mengirimkan kode UTP Atau SMS aktifasi akun kredifu saya Dimana kalau saya menyerahkannya akun kredifu saya bakal dibobol dan limit saya bakal digunakan Karena banyak juga kok teman-teman di luar sana yang akun kredifu-nya ini dibobol oleh orang-orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab seperti ini teman-teman So buat kalian yang melalami hal seperti ini gak usah panik ya Karena ini adalah beberapa proteksi awal dari kredifu dan kalian bisa menghubungi langsung customer service kredifu Lalu kalian ceritakan kronologinya dan mereka pasti akan mengecek dan akan membalikan akun kredifu kalian teman-teman Nah mungkin segitu dulu semoga video ini bisa bermanfaat Dan mungkin buat kalian yang sedang mengalami permasalahan ini masalah kalian cepat terselesaikan Sekian dulu video kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton